Kasus sengketa tanah di lokasi pembangunan Masjid Terapung di Kota Palopo masih terus bergulir. Wali Kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir didampingi staf khusus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menjelaskan perkembangan terbaru dalam sengketa tersebut. Judas Amir menjelaskan bahwa dari petunjuk yang diterima dari Kementerian Agraria, tanah tempat pembangunan Masjid Terapung tersebut merupakan tanah tumbuh. Awalnya sebelum pembangunan jalan dilakukan, daerah ini berada di kawasan laut. Namun pasca pembangunan jalan, beberapa pihak mulai mengklaim kepemilikan atas tanah di kawasan jalan lingkar ini. Namun merujuk pada petunjuk Badan Pertahanan Nasional, lahan tersebut merupakan milik negara dan tidak diperbolehkan dimiliki secara pribadi. Itu kami sudah buatkan surat keputusan untuk menguasai tanah itu, tanah timbul itu. Karena awalnya tanah itu laut, tapi sudah ada jalan, ini yang mau bagi-bagi orang. Dan itu oleh DTN tidak boleh. Menindaklanjuti petunjuk tersebut, Judas Amir menyatakan pihaknya telah membuat surat keputusan tentang penguasaan lahan oleh pemerintah kota Palopo untuk selanjutnya mengusulkan tata cara pengelolaan kawasan pembangunan Masjid Terapung yang saat ini masih menjadi sengketa. Judas Amir juga menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi pihak yang merasa berhak atas kepemilikan lahan tersebut untuk mengajukan gugatan. Karena saya sudah sampaikan, kalau ada yang mengakui tanda yang ada di sekitar ini, bukan pengadilan, nanti pengadilan yang putuskan, baru ya tidak boleh, tidak. Kalau pemerintah pengadilan sudah mempunyai kekuatan ku tetap, otomatis harus dijalankan. Untuk diketahui proyek pembangunan Masjid Apung Uwais Al Karni kota Palopo telah melakukan peletakan batu pertama pada 10 Mei 2023 oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Proyek ini mendapat bantuan dana hibah senilai 13 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun akibat polemik yang berkepanjangan, pembangunan masjid hingga saat ini masih saja mandek. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan. Untuk Koran Seruya, Surya TV.